Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lubung Berani Baik teman-teman pada video kali ini saya akan membahas Apa sih penyebab ikan maskoki kita kurang nafsu makan Bahkan tidak mau makan sama sekali teman-teman Nah tentu saja masalah ini biasanya sering dialami oleh penghobi ikan hias yaitu ikan maskoki Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasannya Mohon dukungannya ya pada channel Lubung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya Agar channel Lubung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang Baik teman-teman kita lanjutkan ke pembahasannya Ikan maskoki merupakan salah satu ikan hias yang sangat banyak sekali peminatnya teman-teman Ini dibuktikan dengan banyak sekali di toko-toko akwarium menjual ikan jenis maskoki ini teman-teman Daya tarik dari ikan ini yaitu warnanya yang berwarna-warni ya Ada warna merah, orange, hitam, kemudian putih teman-teman Nah ya dan juga ikan maskoki ini sangat banyak sekali jenisnya teman-teman Ada rancu, auranda, kemudian auranda panda dan lain sebagainya teman-teman Selain daya tarik warnanya yang sangat cantik Ikan ini juga mempunyai daya tarik yaitu mempunyai napsu makan yang sangat tinggi teman-teman Dari napsu makan yang tinggi ini sehingga penghobi itu sangat senang ya teman-teman ya Ketika memberi makan ikan maskoki ini Nah ya napsu makan yang tinggi ini dibuktikan dengan ketika kita memberi makan ikan maskoki ini Kita beri makan pelet kemudian 5 menit kemudian kita kasih pelet lagi Dia akan makan lagi teman-teman Nah ikan ini juga banyak digelar para penghobi dengan ikan yang tidak pernah mengenal rasa kenyang teman-teman Namun ya ikan ini walaupun dia makan terus menerus Ikan ini tidak mengalami kegemukan teman-teman Ataupun ya sampai mati ataupun perutnya sampai buncit besar lah teman-teman Nah kalau bentuk perut ikan maskoki ini memang dari kecil memang perutnya buncit teman-teman Bukan berarti perut buncit pada ikan maskoki ini karena dia banyak makan tidak teman-teman Memang ikan maskoki ini daya tariknya perutnya buncit seperti itu teman-teman Nah apa jadinya ketika ikan maskoki kita yang tadinya sangat lahap sekali makan makanan berupa pelet Bisa cacing sutra kemudian mulai hongkong dan lain sebagainya teman-teman Apa jadinya ketika kita beri makan ikan maskoki kita ini tidak mau makan apapun yang kita masukkan ke akuarium kita teman-teman Nah disini kita akan bahas apa sih penyebab ikan maskoki kita ini Napsu makannya itu berkurang bahkan tidak mau makan sama sekali teman-teman Oke teman-teman saya akan jelaskan penyebab yang pertama yaitu Ikan kita dalam kondisi stres teman-teman Nah stres ini bisa disebabkan mungkin ikannya memasuki masa kawin teman-teman Nah itu adalah salah satunya teman-teman Ikan kita misalnya kita pelihara di dalam akuarium itu jumlahnya 4 ekor Misalnya dalam satu akuarium itu 4 ekor kita kebetulan suka dengan jenis oranda Kita pelihara 4 ekor di dalam akuarium Ternyata di dalam akuarium itu semua ikan oranda tadi jantan semua teman-teman Atau ikannya betina semua Jadi ketika dia mau kawin ya Tidak ada pasangan jadi ikan itu stres Stres dan dia tidak mau makan teman-teman Nah ini saya ketahui dari ikan teman saya teman-teman Jadi dia pelihara ikan di dalam akuarium Ikannya itu monggok makan Karena dia memasuki musim kawin Tapi ikannya tidak punya pasangan teman-teman Nah itu yang terjadi pada ikan di akuarium kita yang kehilangan nafse makan teman-teman Nah selain itu stres ini bisa juga dia alami ikan maskoki Karena kondisi air yang baru kita ganti teman-teman Jadi kalau misalnya kita ganti air Kita ganti air akuarium kita Ya airnya baru kemungkinan ikan maskoki kita tidak akan langsung makan teman-teman Jadi karena stres kondisi airnya baru Kemungkinan dia tidak mau makan Tapi sekitar 3 jam setelah nanti air Biasanya ikan maskoki langsung makan lagi teman-teman Nah penyebab yang kedua yaitu Ikan kita atau ikan maskoki kita itu terkena penyakit teman-teman Penyakit seperti penyakit jamur Kemudian kutu jarum ya Dan lain dan penyakit lainnya teman-teman Jadi kalau dia terserang penyakit Tentu saja nafsu makannya akan berkurang teman-teman Nah seperti itu Jadi nafsu makannya berkurang karena badannya terserang Misalnya terserang kutu teman-teman Jadi kita harus perhatikan kondisi tubuh dari ikan-ikan kita teman-teman Dan yang ketiga teman-teman Yaitu pakan yang kita berikan kepada ikan maskoki kita teman-teman Nah kenapa demikian Terkadang kita tidak teliti dengan pakan yang kita berikan ke ikan maskoki kita Biasanya kan pakan itu dia punya expire juga teman-teman Atau masa kadar luarsanya Misalnya kita beli pelet katakanlah pelet agaru misalnya ya Atau pelet yang lain Ternyata kita beli masa expire-nya sudah lewat Jadi peletnya itu berjamur teman-teman Berjamur dan kita tidak menyadari sehingga kita berikan ke ikan kita Nah ikan kita itu Mungkin satu atau dua kali dia dimakannya Kemudian dia merasakan bahwa pelet itu tidak enak Jadi nafsu makan ikan kita berkurang Bahkan pelet yang kita lempar di dalam akuarium tidak disentuh oleh ikan kita Oke teman-teman Mungkin itu penyebab dari berkurangnya Atau tidak adanya nafsu makan pada ikan maskoki kita Nah selanjutnya saya akan jelaskan cara mengatasi ikan maskoki kita Supaya nafsu makannya kembali membaik ya Atau kembali cepat ya makannya Nah itu yang pertama kita periksa kondisi air Kalau misalnya ikan kita itu sudah dua hari kita ganti air ya Mungkin kondisi air di rumah kita kurang baik Jadi langsung kita ganti airnya teman-teman Mungkin di dalam air tersebut terdapat parasit Jadi kita ganti supaya ikannya kembali segar teman-teman ya Kita ganti Kemudian yang kedua setelah kita ganti Coba berikan garam ikan teman-teman Garam ikan Supaya ikannya tadi kurang stresnya teman-teman Berkurang stresnya Kalau bisa juga diberikan obat Menyembuh ikan berupa metilan blue teman-teman Jadi mungkin ikannya ada luka atau bagaimana ya Jadi bisa sembuh teman-teman Selanjutnya yang terakhir yaitu Kita periksa kondisi media filter kita teman-teman Media filter dalam catatan yaitu busa Ataupun kapas yang kita gunakan teman-teman Bisa saja kapas tadi sudah tersumbat Sehingga kotoran pada media filter Atau filter kita itu tidak menyaring dengan maksimal Sehingga air sirkulasi di air akuarium kita itu kurang baik Jadi airnya kurang sehat untuk ikan Sehingga ikannya tidak nafsu makan Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Mengenai penyebab dari berkurangnya nafsu makan ikan maskoki kita Dan cara mengatasi agar ikan maskoki kita kembali lahap Makan ya teman-teman Sebelum saya akhiri video ini Mohon dukungannya ya Kepada channel Lebung Berani Dengan cara subscribe Like, komen, serta share videonya Agar channel Lebung Berani dapat berkembang Dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Dan terus menginspirasi teman-teman Dan terus menginspirasi teman-teman Terima kasih